Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning orchid lovers How are you my friends? Ini adalah hari Senin ya Awal dari minggu Semoga teman-teman semua mendapatkan Selamatkan dan kesehatan Terutah dijauhkan dari segala macam Marabah ya Tadi pagi Tau siya Ustadzano adalah tentang Mencari teman yang baik guys Memang di zaman sekarang itu Walaupun teman sendiri juga kadang menikam Dari belakang Hal itu juga dialami oleh Ustadzano Tapi itu semua merupakan ujian Dari Allah Ta'ala ya Bagaimana cara kita untuk sikapinya Supaya tetap selalu mendapatkan Tidak Allah Dan cara untuk mendapatkan teman yang baik Antara lain adalah Mirip dengan cara mendapatkan rezeki Ataupun kenikmatan yang baik guys Jadi kita itu harus berusaha Dimana disebutkan dalam salah satu ayat itu Di langit ada jalan rezekimu Jadi cara untuk mendapatkan jalan rezeki Termasuk juga mendapatkan teman yang baik adalah Dengan melakukan perbuatan yang baik Nah bagaimana cara melakukan perbuatan yang baik Bagi imam muslim tentunya melakukan ibadah Misal sholat imam waktu Sedekah Kemudian Hormati orang tua Kemudian hormati pasangan hidup Dan juga sayangnya anak-anak kita Karena Allah Ta'ala Udah pusing belum? Maaf maaf ya Saya cuma ingin menyampaikan Tadi isi tausia Semoga bermanfaat bagi kita semua Amin Baiklah Selamat pagi Saya ingin menyampaikan Katelea yang besar di sini Saya rasa ini cukup besar Lumayan tinggi Lumayan besar ini Kemudian Anda bisa berbandingkan bunga saya Bisa dibandingkan ya Dengan telapok tangan saya Ini guys Besar banget bunganya Ini disebut Katelea Pamela Finna Namanya adalah Katelea Finna And it's cross of Katelea Irene Finna Cross with RLC Atau Rinko Lailio Katelea Pamela Hetherington Nah Tempoh hari ada yang nyari ya Pamela Hetherington Ini yang merupakan silangannya Kalau Bunganya kurang lebih sama Dengan Pamela Hetherington Yaitu berwarna pink Ataupun Bidak umur Seperti ini Dan kemudian juga Saya tadi saya baca Di belum nanti This is registered by Fuji Nursery Kalau namanya Fuji kemungkinan dari Jepang Tapi takut salah Tahun 96 Kalau gak salah ya In 1996 I hope that I Not is taken to mention The year Of the registered And When I touch the labilum here It feels like a velvet Very smooth And also smells nice This morning Pagi ini walaupun mendung Tapi aromanya sudah tercium guys Kemudian juga bagian labilumnya Tadi sudah saya sebutkan ya Mulus dan lembut Seperti bludrow guys Aduh Banyak nyamuk And still I'm struggling With mosquito here Okay let's see the plant Kita lihat pohonnya Wow This is such a big plant Pohonnya besar banget And also look at the size of the bulb here Compared with my son Ukuran Bulbnya ya Bandingan sama jempol saya Gede banget ini guys Kemudian juga pohonnya tinggi ya Such a tall Plant here And also Long leaf It has Daunnya juga udah besar-besar banget guys And I plan it using this plastic basket With the media of charcoal Seperti biasa ini Kalau ada I will remove the weeds Karena rumput-rumput liar itu akan memakan Atau mencuri nutrisi yang kita berikan kepada angkrek ya Jadi Make sure that you remove all the weeds Inside of the plastic basket And this is only using charcoal And also the tea bag fertilizer Dan ini adalah pilihan menggunakan pupuk bantal Ataupun pupuk kantong teh ya Kemudian boleh pakai pupuk slow release Ataupun pupuk tabur lainnya ya I think there is also a kind of fertilizer here Okay guys Mungkin itu aja bisa diinvukan ya Mengenai angkrek ini Aduh Kotot tangan saya So this is quite big flower For the catelea Ukurannya merupakan jumbo ya Ataupun besar banget ini guys Untuk ukuran jenis angkrek catelea And this is very lovely Dan bentuknya Maupun penampilannya juga cakep banget Once again this is RLC Thanks for watching Bye bye